Hey guys, aku Demelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy Ayo subscribe, 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 oke Terima kasih, enjoy videonya Hey what's up guys, kembali lagi sama aku Demelia Nah di video kali ini aku akan ngerjain tugas lagi tentang VTP Jadi ini adalah praktek tentang VTP atau VLAN Transfer Protocol Nah disini tugasnya adalah kita disuruh buat jaringan untuk gedung 3 lantai Terus setiap lantainya mempunyai 1 buah switch Oh berarti lantai 1, lantai 2, dan 3 masing-masing punya 1 switch Kemudian setiap lantai terdapat 4 divisi Jadi masing-masing lantai itu kita kasih 4 PC teman-teman, 4 komputer Terus 4 komputer tersebut harus saling terhubung karena kita menggunakan switch Nah silahkan untuk dapat mengimplementasikan jaringan tersebut Menggunakan trunking dan VTP Kemudian hasil pingnya di-capture Dan untuk hasil konfigurasinya dapat dilampirkan Oke, sekarang kita buatnya pakai trunking dan VTP ya teman-teman Caranya sama-sama kayak yang kemarin VLAN Cuma kalau ini lebih gampang karena kita menggunakan VTP Jadi tinggal tentuin aja servernya mana dan kliennya mana Oke, seperti biasa aku menggunakan website yaitu ifng dari dosenku Oke, aku masukin username-nya dulu Terus passwordnya Oke, terus aku pikir HTML5 dan masuk Nah, disini aku coba buat yang baru ya Ini adalah tutorial tugas VTP Mantap Kita save Nah sekarang karena dia disuruh buat 3 lantai ini kan Berarti aku buat dulu switch-nya Jadi ada switch-nya itu ada 3 biji Oke, kita pilih Cisco IOL Terus ini kasih nama Switch Lantai Berapa ya sekarang? Lantai 3 dulu deh Lantai 3 Terus gambarnya juga aku ganti Menjadi gambar switch Karena dia nggak auto nge-select gitu loh guys Jadi kita harus ganti-ganti Nah, untuk portnya aku disini pilihnya 2 ya Karena supaya ada 8 port Karena disini ya 2 dikali 4 sama dengan 8 port gitu Oke, ini kita pindahin disini dulu guys Terus kita buat note lagi Cisco IOL Ini adalah switch Yang lantai 2 Nah, ini icon-nya kita cari juga Terus portnya aku ganti jadi 2 kali Lalu switch yang lantai pertama guys Oke Nah, ini dia Nah, sekarang kan kita sudah punya Common component switch-nya ya Ada yang di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 Sekarang kita akan membuat masing-masing PC-nya Nah, karena tuh katanya setiap lantai punya 4 divisi atau 4 visi Maka kita kasih per lantainya itu 4 monitor Oke Ini PC yang pertama Jadi PC yang pertama aku taruhnya disini guys Gitu Terus Di lantai 1 ya PC pertama aku taruhnya Kalau kalian bebas Boleh juga ngikutin disini Boleh juga bebas Ini kan kreasi masing-masing ya Aku cuma ngasih tutorialnya gitu Ini PC yang kedua Terus kita buat lagi Pokoknya sampai ada 12 visi lah Sebab 4 dikali 3 kan 12 ya kan Nah Kita kasih lagi visinya Kalau kalian ingin skip bagian sini Untuk ngambil-ngambil datanya juga silahkan Pokoknya teman-teman tau ya Gimana cara ngambil PC-nya Terus tempat-tempatinnya gitu ya Oke Sekarang aku siap-siapin dulu deh Kalau teman-teman pengen skip silahkan Takpe Lalu yang terakhir adalah PC ke-12 Mantap Oke Disini kita sudah selesai Kumpulin-kumpulin komponennya Sekarang kita akan Memasangkan Kabel dari switch 1 Ke switch lantai 2 Nah interface-nya kita biarkan seperti ini ya Oke Terus dari sini Kesana Untuk yang di lantai 2 Disini aku pilihnya Switch Ethernet 1 Slash 1 Sebenarnya bebas sih guys Cuman kalau aku pengennya itu aja gitu Seperti ini Nah setelah kita nyambungin Switch-switch disini Selanjutnya kita sambungin Masing-masing PC ini Ke Perlantai gitu ya Ini kan ada 4 Jadi 4 biji itu Masukin ke switch Switch yang tergantung lantai berapa Gitu guys Gampang banget disini Cuman kita sambungin Terus Ini sudah auto keselek gitu Interface-nya terus kita save Nanti ke habis sambungin Kita kotakin ya Supaya Lebih cakep gitu Penempatannya Ini lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Gitu Caranya adalah Kita pencet Ini lagi Terus Pilih custom shape And then kita warnain Misalnya warna Ungu Save Nanti ini ya Kita pindahkan Ke sebelah sini Jadi Ini Adalah Lantai 3 Nah Gitu guys Kita buat lagi nih Untuk yang warna Apa ya Warna hijau deh Warna hijau Go green Supaya lebih cinta Terhadap tanaman Cinta tanaman man Nanem ya Bukan begini ya Gak apa-apa lah Yang penting hijau aja Oke Sekarang Warna apa gak Warna merah Warna merah Kita belum pernah deh Kayaknya deh Dari kemarin Kita coba Warna merah Eh Hilang guys Soalnya di bawahnya Gitu Ya udah nih Kita pindahin ke bawah aja deh Terus Warna merah Taruh disini Suka sembunyi Gitu dia ya Nah Kita kasih nama Lantai 3 Ini kita copy dulu Biar nanti aku tinggal Pastain Ini kita agak Taruh disini nih Nah Ini lantai 3 Terus Kasih teks lagi Lantai 2 Warna merah Warna merah Nah Lalu yang terakhir adalah Lantai 1 Kalau kalian punya rumah Ini enakan lantai berapa sih Kalau aku sih enakan lantai 1 ya Mungkin gak naik-naik ke atas Gitu Kalau aku di kosan juga Aku pilih pasti lantai 1 Udah pegel kan Dari kampus Ke kosan Naik lagi Aduh Cape deng Oke setelah itu Untuk mempermudah Kita pembagian VLAN Disini aku akan Nambahin Tekst-tekst terlebih dahulu Jadi Tekst-tekstnya adalah Gini VLAN 100 Terus IP-nya Yang digunakan Adalah 192 168 11 Untuk prefix Saya pilihnya Yang slash 24 Sebenernya ini Seterah ya guys Seterah Cuman kalau aku kayak gini Dan ini Aku taruh di PC 1 Nah Jadi Nanti Masing-masing Apa namanya Jaringan ini Dalam satu jaringan ini Aku akan buat 4 VLAN Jadi ada VLAN 100 Ada VLAN 200 VLAN 300 VLAN 400 Jadi disini juga 100 200 300 400 Supaya Bisa terbagi-bagi Oke Jadi disini aku tinggal Ganti-ganti aja Ini yang kedua VLAN 100 Yang di lantai 2 Ceritanya Kita tempatin Di PC 5 Lalu VLAN 100 Yang di lantai 3 Kita tempatin Di PC 9 Gitu guys Terus aku ingin Buat VLAN 200 ya VLAN 200 IP-nya disini Aku bikin Gini aja 2 Nah Ini VLAN 200 Di lantai 1 Terus buat lagi VLAN 200 Lantai 2 Eh Belum terganti Itu VLANnya Edit Edit Caranya gimana ya Eh Kayaknya gak mungkin deh Cancel aja deh Aku Hapus dulu Aku Hapus Yes Aku ganti Lupa guys Maka kalian ingetin dong Kalian tuh harus ingetin Cuma anda gak ingetin Itu Youtube Kita cuma bisa nonton Tau Oh iya ya Kecuali live ya Kira-kira kapan ya Aku nge-live Aku belum pernah nge-live nih Aku tuh Gak mau nge-live Soalnya Kayak Sepi aja gitu Gak ada yang nonton Gue juga bingung Kenapa ya Kok video pembelajaran Jarang yang nonton Mungkin orang Indonesia Lebih senang bermain Ya gak sih Udah bosen dia di karantina Tapi sebenernya Menuntut ilmu juga penting guys Karena Dengan ilmulah Kita bisa merubah keadaan Nah ini VLAN 300 ya Aku taruh di lantai 1 Terus ini VLAN 300 Untuk lantai kedua And then VLAN 300 Untuk lantai Ini apaan sih ya Tiga Mantap Nah Sekarang Tinggal pasang VLAN 400 Eh Apa sih Kita pencetnya Delete kok Malah Itu VLAN 400 Terus ini aku copy dulu Biar tinggal paste-paste nanti Ini VLAN 400 Lantai 1 ya VLAN 400 Lantai 2 Sebenernya Kalau ada fasilitas Copy itu enak gitu guys Emang bisa di copy ya Oh Bisa Cuman Untuk edit Disini aku agak bingung sih Karena cuman Gini doang ya Aturan tuh Kalau ngedit Kita langsung disini aja Bisa gak sih Oh bisa Wow Selama ini Saya mengganti-gantinya Dengan susah payah Ternyata Oh my god Apa-apa Takpe Takpe Disini kan kita belajar Ya gak sih Nah Selama ini bisa Duplicate guys Oh my god Nah untuk Topologinya Sini sudah jadi Sekarang tinggal Kita Select semua Jadi kita Seperti ini Kita block Terus Klik kanan Start selected Nanti dia akan muncul notifikasi Terus Dia akan berubah warna ini Jadi Biru Semuanya Kalau udah biru seperti ini Berarti dia sudah Nyala Jadi Dalam kondisi nyatanya itu Perangkatnya sudah Sudah di Apa Dionkan gitu Kalau tadi masih pada mati Nah sekarang Aku ingin Menkonfigurasi Di bagian switch Nya dulu ya Baik itu Switch lantai 3 Switch lantai 2 Maupun Switch lantai 1 Oke Ini kan belum muncul nih Disini aku klik Eh pecat enter Jadinya Nah gitu Abis itu Karena Disini Switchnya itu Ada banyak ya Ada switch lantai 1 2 3 Maka dari itu Untuk membedakan Nama-nama disini Aku ubah aja ya Caranya adalah Kita masuk ke Enable dulu Untuk enable Kita bisa singkat Jadi N aja Oke Enable itu untuk Merubah tandanya itu Menjadi pager Karena Di dalam pager inilah Kita bisa Merubah dia menjadi If Con Eh jadi Config ya Caranya adalah Kita Configur Terminal Nah untuk Singkatannya juga Seperti ini aja Con Enter Nah Jadi seperti ini Sudah kita masuk Dalam konfig Kita bisa Memodifikasi dia Sekarang Aku akan Rubah nama Si switch ini Ya Bacaannya Menjadi switch 1 Caranya adalah House name Switch 1 Tadang Nah kan Merubah jadi switch 1 Keren gak sih Keren banget Sekarang Abis aku Merubahnya Seperti ini Aku ingin Menyambungkan Switch lantai 1 Dan switch lantai 2 Menggunakan Trang Which is Kita akan Masukin Portnya yang Di sebelah sini ya Karena switch lantai 1 Port yang 0 Slash 0 Itu langsung Kesana Berarti kita Masukin Interface Bisa segini Tulis Interface Ethernet Ethernet Null Slash null Bistu Switch Port Trang NCAP Solation Dot 1Q Terus Switch port Mode Terang Ini aku udah hafal Tau Apa namanya Gini-giniannya Karena sering Jadi kalau Makin sering kita Seperti ini Maka Semakin hafal Sekarang Kita sudah Membuat Terang Dari Switch lantai 1 Kesana Sekarang kita Tinggal nyambungin Dari sana Kesini Oke Kita masuk Ke switch Lantai 2 Ini Untuk Namanya Aku akan Ganti juga Namanya Adalah Switch 2 Nah Dia akan Berubah Tuh Ya kan Abis itu Aku ingin Meng-interface Ethernet Berapa tadi Dia punya Port 0,0 0,0 0,0 Slash 0 Gitu Abis Switch Abis itu Switch port Terang Encapsulation Dot One Q Abis itu Switch mode Mode Terang Nah Gitu Jadi Antara Switch lantai 2 Menuju ke sana Dan switch lantai 1 Menuju ke sana Dia sudah terhubung Karena lantai 2 Ini juga terhubung Ke lantai 3 Maka dari itu Aku ingin Membuat interface lagi Tetapi Menggunakan Port yang 1 Slash 1 Ini Jadi caranya Adalah Kita ganti Aja Interface Menjadi 1 Slash 1 Lalu Seperti yang tadi Dan Modulnya terang Nah Jadi sudah terbentuk Disini Sekarang kita menuju Ke switch lantai 3 Untuk switch lantai 3 Aku akan Merubah Juga Namanya Menjadi Switch 3 Gitu Nanti disini Akan berubah Abis itu Aku buat Interface Untuk Port yang 0,0 ini Interface Ethernet Eh benar tadi ya Ethernet 0,0 Abis itu Switch port Trunk Encapsulation .1q Dan yang terakhir Adalah Switch port Mode Trunk Mantap Sekali Nah Untuk Pembuatan Trunk Disini Sudah Selesai Guys Nah Karena kita Tugasnya itu Disuruh Membuat VTP Bukan VLAN Kalau VLAN Kita Nyambungin Masing-masing Ini VLAN Berapa Itu kan Manual Terhadap Masing-masing Switch Nah Kalau Di Dalam VTP Disini Kita Tidak Manual Jadi Langsung Aja Kita Buat VLAN Itu Di Salah Satu Switch Nanti Dia Auto Ke Nyebar Ke PC-PC Caranya Adalah Kita Membuat Dulu Siapa Yang Menjadi Server Disini Nah Kalau Aku Pilih Yang Menjadi Server Adalah Switch Lantai 2 Sebab Switch Lantai 2 Itu Akan Terhubung Ke Semua Jaringan Baik Jaringan Yang Di Lantai 1 Maupun Lantai 3 Tidak Perlu Perantara Antara Mereka Langsung Maka Dari Switch Lantai 2 Disini Aku Buat Menjadi Server Oke Nah Untuk Yang Sisanya Seperti Lantai 3 Dan Lantai 1 Itu Aku Membuat Menjadi Client Oke Sekarang Kita Akan Mulai Dulu Pada Switch Lantai 1 Yang Menjadi Client Nah Cara Membuat Switch Lantai 1 Menjadi Client Disini Aku Exit Dulu Karena Disini Kita Masuk Ke Dalam Interface Yang If Aku Exit Supaya Dia Masuk Konfig Aja Sekarang Cara Membuat Client Adalah Kita Ketik FTP VLAN Tranking Protocol Abis itu Mode Dan Client Oke Nanti Dia Akan Men-setting Device-nya Ke Mode Yang Client Abis itu Kita Bikin Domainnya Domainnya Namanya Bebas Kalau disini Kita Bikinnya Adalah Siapa Ya Ucup Ucup Aja Ucup Satu Eh Ucup 2021 Mantap Jadi Sekarang Domainnya Namanya Adalah Si Ucup Gitu Selanjutnya Kita Akan Buat Password Jadi VTP Password Password Bebas Juga Kalau Aku Ingin Namainnya Sama Aja Kayak Si Ucup Karena Kan Ini Bikinan Kita Sendih Jadi Bebas Nah Sekarang Kita Sudah Membuat Switch Lantai Satu Menjadi Client Domainnya Adalah Ucup 2021 Dan Password Adalah Ucup 2021 Sekarang Aku Ingin Melihat Hasil Dari Pembuatan VTP Kita Caranya Adalah Do Show Do Show VTP Status Nah Oke Jadi Disini Kita Sudah Membuat Domain Name Menjadi Si Ucup Oke Dan Dia Telah Menjadi Client So Guys Sekarang Kita Menuju Ke Lantai 2 Di Switch Lantai 2 Ini Kita Ingin Merubah Menjadi Server Jadi Kita Tulisnya VTP Mode Server Nah Gitu Karena Dia Default Merupakan Server Jadi Ada Tulisannya Gini Device Itu Already VTP Server Karena Memang Awal-awalnya Merupakan Server Nah Sekarang Kita Akan Buat Domain Lagi Jadi VTP Domain Ucup Lagi Ucup 2021 Oke Sekarang Kita Langsung Buat Password 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 Bebas Aku Bikin Ucup 2021 Satu Wajah And Dan Kita Akan Lihat Status Status Mantap Nah Di Switch Lantai 2 Ini Dia Sudah Menjadi Server Oke Sekarang Kita Menuju Ke Switch Lantai 3 Guys Saranya Adalah Sama Banget Seperti Yang Switch Lantai 1 Kita Bikin Dia Menjadi Modenya Yaitu Client Jadi Vtp Mode Client Oke Habis itu Vtp Domain Ucup 2021 Eh Vt Oh guys Vtp Apa sih Ini jari Kalau O sama P Deketan sih ya Jadinya Agak-agak gitu Nah Habis itu Aku Ingin Merubah Password Password Tadah Sekarang Kita Lihat Do Show Vtp Status Oke Switch Lantai 3 Telah Menjadi Client And Dia Punya Domain Names Ucup Tadi Sekarang Kita Sudah Menentukan Bahwa Mereka Semua Adalah Client Server And Client Setelah itu Kita akan Membuat VLAN Di Switch Yang Berfungsi Sebagai Server Nah Karena Disini Yang Server Merupakan Switch Yang Lantai 2 Maka VLAN Cukup Kita Buat Disini Saja Jadi Caranya Adalah Ini Kenapa Caranya Adalah Kita Buat Seperti Ini Kita Clear Dulu Bisa Nggak Saya Diclear Oh Belum CLS Apa Kita close Dulu Aku nggak Tahu Cara Clear Aduh Oke Caranya Adalah Kita Buat VLAN Seperti VLAN 100 Udah Selesai Nah Sekarang Kita Namain Lagi VLAN 200 VLAN 300 VLAN 400 Mantap Terus Kita Lihat nih VLAN Do Show VLAN Oke Oke Disini VLAN 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 200 300 Eh 400 VLAN Belum Muncul Aturan Harus Ada 3 100 200 300 400 Oke Kita Cobain Lagi Kita Kasih lah 400 Kita Do Show VLAN Nah Sekarang Sudah Ada 4 Aku Tidak Tadi Kenapa Tidak Bisa Padahal Sudah Nulis Disini Sekarang Ditulis Lagi VLAN 400 Bisa Aturan Langsung Bisa Guys Jadi Sekarang Sudah Ada 4 VLAN Yaitu VLAN 100 VLAN 200 300 Dan 400 Dan Namanya VLAN 0 100 VLAN 0 200 Nah Nama-nama Ini Bisa Kita Rubah Loh Guys Caranya Adalah Ini Kita Enter Cara Untuk Merubah Namanya Pertama-tama Kita Tulis Dulu VLAN Misalnya VLAN 100 Dulu Oke Kita Tulis Disini Lah Kok Tidak Masuk Ya Whatever I Ketik Tidak Masuk Mungkin Internet Lagi Jule Lagi Jule Lagi Loading Disini Aku Pause Dulu Ya Karena Dia Agak Jelek Ini Guys Oke Disini Aku Kembali Lagi Tadi Cukup Panjang Perbaikannya Karena Wifi Di Rumah Aku Mati Emang Kebiasaan Wifi Mati Ya Allah Pengen Gue Ketok Dah Yalah Sekarang Kita Maka Quota Lanjut Sekarang Kita Lihat Show VLAN Nah Disini Belum Masuk Belum Masuk Belum Kita Rubah Jadi Cara Rubah Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Bahwa Kita Masuk Dulu Ke VLAN 100 Kita Enter Setelah Kita Masuk Ke Dalam VLAN Kita Kasih Nama Caranya Name Lalu Namenya Apa Kita Tulis Disini Misalnya VLAN 100 Ucup Gitu Kita Enter Nanti Kalau kita Do Show VLAN Nanti Yang Akan Di Eh Apa Sih Ini Lemot Baat Sumpah Lalalala Aku Nggak Bisa Nginput Apa Apa Lagi Lagi Oke Do Show VLAN Aku Udah Ngetik Nih Tapi Belum Muncul Oke Sekarang Muncul Aku Enter Nah Disini Nama Dari VLAN 100 Sudah Terganti Guys VLAN 100 Ucup Nah Untuk Mengganti VLAN VLAN Yang Lain Kalian Sama Jadi Tinggal Masuk Kedalam VLAN Terus Kasih Argumen Name Lalu Kasih Nama VLAN Yang Baru Oke Nah Setelah Itu Setelah Kita Mengkonfigurasi Dan Membuat VLAN Di Masing-masing Switch Kita Telah Membuat Rank Di Masing-masing Switch Dan Membuat VLAN Di Bagian Si Server Kita Akan Memberi Masing-masing Si PC Ini Sebuah Alamat IP Seperti Yang Sudah Saya Tulis-tulis Disini Oke Caranya Adalah Kita Tinggal Klik Aja Si Device Ini Misalnya PC 9 Terus PC 5 Dan PC 1 Disini Aku Buatnya Untuk VLAN Yang 100 Yaitu Ini 9 5 1 Abis itu Nanti Aku Buat Yang 200 Oke Nah Sudah muncul Seperti ini Maklumin Ya guys Agak Lemot Oke Lanjut Disini PC 1 Sudah Saya Buka Terminalnya Lalu Tulis Aja IP Yaitu IP 192 168 11 Slash 24 192 168 11 Slash 24 Oke Enter What Tidak Bisa Mengapa Tidak Bisa Oh Disini Ada Titik Lagi Nah Sekarang IP Sudah Terbuat Sekarang Lanjut Ke PC 8 Yaitu 192 168 12 Slash 24 Oke Lanjut ke PC 9 192 168 13 Slash 24 Nah Sekarang Ini sudah selesai Kita membuat Masing-masing PC 1 PC 5 Dan PC 9 Sebuah IP Coba kita melakukan Ping ke PC-PC ini ya Misalnya PC 1 Manggil PC 5 Caranya adalah Kita tulis Ping Terus IP-nya PC 5 Yaitu Ini Oke 192 168 12 Nah Sekarang Dia sudah nyambung Artinya PC 1 Di lantai 1 Ini sudah nyambung Ke PC 5 Yang ada di lantai 2 Walaupun mereka beda Switch Tetapi Karena mereka menggunakan VLAN yang sama Maka dia bisa nyambung Guys Oke Berarti Ini percobaan kita Sudah berhasil Nah Coba kita Manggil PC 1 Di PC 9 Kita Melakukan Ping Ping Ting Nah Nyambung ya Oke Karena ini masih VLAN yang 100 Sekarang Aku pengen buat VLAN yang 200 Device-device-nya Disini aku klik-klik Dulu Internet Jangan lemot dong Internet Alhamdulillah Internetku lancar sekarang Sekarang PC yang 2 IP-nya adalah 192 168 21 24 PC yang ke-6 192 168 22 24 PC yang ke-10 Eh IP dulu Tulis IP 192 168 23 24 Terang Oke Ini sudah kita Buat masing-masing IP-nya disini Sekarang Cobain PC 2 Manggil PC 6 Karena mereka kan Sama-sama di VLAN 200 nih Coba ya Aku panggil Ping PC 6 Yaitu 192 168 22 Nah disini Sudah bisa Kalau muncul begini Berarti bisa keping guys Artinya mereka sudah nyambung Nah kalau misalnya Aku manggil PC 2 Manggil PC 1 Walaupun dia Sama-sama Terhubung ke Satu switch Yang sama seperti ini Tetapi kalau beda VLAN Dia gak bisa Oke Disini aku coba ya PC 1 kan IP-nya 1 1 Nah kalau aku Enter Dia bakal gak bisa Oke Sama seperti Di PC 6 Sama PC 5 PC 6 Manggil PC 5 Berarti gak bisa guys Karena Dia beda VLAN 192 168 12 No No gateway found Oke Sekarang Aku ingin Membuat IP di VLAN 3 Disini aku Klik-klik aja Device-nya Oke Sekarang Bikin IP-nya 192 168 31 Lalu PC 7 192 168 32 Slash 24 Eh tadi aku udah bikin Slash 24 Belum ya Belum guys Nah Aduh Apa sih damai Liki lupa loh Sekarang yang PC 11 192 168 33 Slash 24 Oke Masing-masing PC ini Di VLAN 300 Sudah terbuat Sekarang aku coba Panggil PC 3 Panggil PC 7 PC 7 Itu Adalah 32 ya Pasti dia bakal bisa Karena dia sama-sama VLAN 300 Ketika dia memanggil VLAN yang berbeda Ya Mau Baik itu VLAN 100 200 300 Bakal gak bisa Kita coba aja PC 3 Manggil PC 6 Which is PC 6 Itu adalah VLAN 200 Oke Dia bakalan gak bisa nih Coba ya No gateway Found Padahal PC 3 Eh padahal PC 6 Dan PC 3 itu Memang beda Tapi dia karena VLAN-nya itu Beda jadi gak bisa guys Oke Sekarang Tinggal yang terakhir VLAN 400 Nah karena disini terlalu banyak Tabnya aku close-close dulu ya Nah gitu aja Oke Ini PC 12 Sudah terbuka Yang PC 8 Lagi loading Nah Mulai dari Kumat-kumat si Internet lemot Aku nangis loh Bikin video ini Loh lemot Udah gak apa dah PC 12 dulu dah Yang sebelah sini IP Oke 192 168 43 Slash 24 Oke Lumain lemot Tidak apa Tak apa Saya sabar loh ini Saya sabar Kalau saya tidak sabar Sudah saya beli Yang baru ini Oke IP 192 168 41 Slash 24 Ini untuk PC 4 ya PC 4 seperti ini Lalu PC 8 adalah 192 168 42 Slash 24 Dan PC 12 Seperti ini Oke Sekarang aku cobain Manggil PC Ke 8 Jadi PC 8 IPnya adalah 192 168 Berapa ya tadi 42 Nah Dia bakal nyambung Guys Terus Aku coba Panggil PC yang Selain VLAN 400 Misalnya PC Inilah PC 300 Yang 11 ini ya PC 11 Oke Walaupun mereka Satu switch yang sama Tapi karena VLANnya beda Gak bisa guys Ini yang aku coba ya No gateway found Yay Artinya Kita sudah berhasil Nah Mantap guys Seperti itulah Cara membuat Jaringan Pada soal Berikut ini Oke Terima kasih teman-teman Sudah menonton Aku sangat-sangat terima kasih Banget Kurang lebihnya Aku sangat mohon maaf Karena tadi sempat Agak ngadet Sebab wifi Aku tuh agak lemot Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you guys